Pak, tolong jelaskan, Pak, bagaimana sih proses penyemayan yang biasanya dilakukan oleh petani? Sebelum ditanam, benih tomat kita semai terlebih dahulu. Tanah untuk persemaian, kita cangkul atau kita gemburkan dulu dan kita beri pupuk kandang yang sudah jadi dan steril. Kemudian kita bikin atapnya menghadap ke timur dan sedikit miring ke barat dengan ketinggian 1 meter. Yang gunanya adalah untuk menjaga kelembaban dan suhu tetap dan untuk mengatur banyaknya sinar matahari yang masuk. Biji tomat ditaburkan berbaris dengan jarak 5 cm. Biji tomat akan tumbuh 5-7 hari setelah disemaikan. Setelah berumur 2 minggu, bibit kita pindahkan ke dalam kantong plastik atau bumbung pot daun pisang. Selanjutnya, persiapkan bedeng dengan lahan yang sudah dicangkul sedalam 40 cm. Di atas bedeng dibuat lubang dengan jarak 50-60 cm dan jarak antar baris lubang 70-80 cm. Sehingga tiap bedeng terdiri dari 2 baris lubang. Isi lubang tersebut dengan pupuk kandang sebanyak setengah sampai 1 kg pupuk per lubang. Membuat parit selebar 20 cm yang berguna untuk dry nasa dan mencegah serangan penyakit layu. Pada usia berapa kapak bibit itu dipindahkan ke lahan? Pada umur 1 bulan, tanaman tomat dipindahkan ke dalam lubang-lubang yang telah disediakan. Dan masing-masing tiap lubang dimasukkan 1 batang bibit tomat. Bila perlu, ditutupi dengan pelepah pisang atau dedaunan selama 3 atau 4 hari. Untuk melindungi dari teriknya sinar matahari dan air hujan. Tanaman tomat yang sudah berumur 1,5 bulan diberi pupuk buatan berupa campuran urea, TSP dan KCL dengan perbandingan 2 berbanding 3 berbanding 1 dan tiap-tiap batangnya dikasih 12 gram. Pupuk ini diletakkan dalam jarak lebih kurang 5 cm dari batang tanaman. Dan bila perlu, pemupukan dilakukan lagi dalam jarak 2-3 minggu kemudian. Pada umur 1,5 bulan, cabang samping di setiap pohon itu harus dipangkas. Sehingga tinggal tersisa 1-2 cabang utama. Dan cabang liar yang tumbuh pada ketiak daun juga harus dibuang. Sebelum melakukan panen, upaya yang harus dilakukan untuk pemeliharaan tomat adalah membersihkan rumput dan gulma, mengatur ketersediaan air dengan memasang ajir dari bambu, memberantas hama dan penyakit yang menyerang. Sebelum kita menanam tomat, sebaiknya biji disemai terlebih dahulu dan tanah yang digunakan diberi pupuk kandang yang sudah jadi dan steril. Persemaian diberi atap yang menghadap ke timur dan miring ke barat. Biji tomat disemai dengan jarak 5 cm. Setelah bibit tomat berumur 2 minggu, pindahkan ke kantong plastik atau bumbung daun pisang. Dan satu bulan berikutnya dipindahkan ke lubang yang diberi pupuk pada bedeng yang sudah disiapkan. Selama masa perawatan hingga sebelum masa panen, selalu bersihkan rumput dan gulma, serta atur ketersediaan air dan selalu berantas hama dan penyakit yang dapat menyerang tanaman tomat. Setelah bibit tomat berumur 2 minggu, selanjutnya bibit tomat dipindahkan ke mana? Dipindahkan ke dalam kantong plastik atau bumbung daun pisang. Dari visual ini, manakah yang merupakan upaya-upaya dalam proses pemeliharaan tanaman tomat? Semua benar! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!